Partai Persatuan Pembangunan menargetkan sebanyak 150 kursi DPRD Kabupaten Kota dan 13 kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemilu 2024 mendatang untuk mencapai target tersebut. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional PPP Sandiaga Uno memberikan semangat sekaligus motivasi kepada para caleg dalam kegiatan pembekalan caleg Dapil 3 Jateng di Rembang, Jateng, Sabtu, 16 September 2023. Dari belakang nih, sembilan, 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 sembilan. Dikah harus dekat dengan usaha kecil. Setiap kegiatan. Masuk di bersama dengan komunitas. Saya Dina, Wahab Dina, Wajah Sirli Amri, Puan Luluk Datang Melisani, Yahtau-Kau. Ini juga adalah bagian daripada kekuatan. Untuk berkompetisi, memperoleh hasil yang terbaik dan kita... Di sini merupakan kekuatan dari P3 dan saya memberikan tambahan semangat dan narasi untuk menciptakan ekonomi hijau, untuk menghadirkan harga-harga murah, kerja muda dan hidup berkah. Kami merajut kembali dengan basis-basis pemilik kami, yaitu kalangan Nahdlatul Ulama. Jadi kami dengan orang-orang NU, kami melakukan pendekatan yang luar biasa, karena dengan kami menjadi berkah. Dan ini sudah terlihat bahwa banyak sekali pengurus ansur, fatayat muslimat yang menjadi caleg P3. Jadi banyak tokoh-tokoh NU yang secara resmi menjadi caleg P3. Dan itu tidak terjadi pada pemilu sebelumnya. Perolehan kursi, perolehan suara. Jadi perlu diberitahu. Jangan pulang dulu, ini mulai ya, saat itu kita punya Babilu, kalau yang untuk tingkat pilihan. Kartai Persatuan Pembangunan, luar biasa sepulang ini. Untuk kemenangan P3, Kak Jatel 3. Demikian. Dari tahun ke tahun, dan buah Babilu Nasional P3, keputusan. Muka-muka dalam kesempatan ini membawa apa, saya tidak akan mengurang lagi, karena kalau saya memberi informasi. PPP, PPP, Pak Jatel 4. Tak lain dan tak. Sekebersamaan, keagraban, dan kekeluargaan. Terima kasih sudah datang semua ya. Kerembang, ada...